Inilah pemain sinetron, cinta setelah cinta dulu dan sekarang Ririn Dwi Arianti sebagai pemeran Starla Ririn Dwi Arianti telah dua kali masuk nominasi di ajang SCTVOW sebagai aktris utama paling ngetop dan mencuri perhatian penonton lewat sinetron terlanjur cinta Karir Ririn Dwi Arianti di dunia sinetron sukses menue pujian dengan aktingnya yang membuat penonton kagum Dan inilah potret artis Ririn Dwi Arianti dulu dan sekarang Tasania Marwa sebagai pemeran Rina Artis Tasania Marwa sukses menjadi salah satu artis Indonesia yang sukses menyelesaikan pendidikan S2 dengan sukses meraih gelar magister psikologi Tasania Marwa berhasil terjun ke dunia akting saat masih remaja sejak kesuksesannya memulai karirnya lewat ajang pemilihan gadis sampul Dan inilah potret artis Tasania Marwa dulu dan sekarang Anthony C. sebagai pemeran Billy Anthony C. sukses dikenal di dunia hiburan Indonesia sebagai pemain sinetron Namun sang aktor tampan Anthony C. ternyata sudah sukses lebih dulu berkarir di Taiwan Anthony C. lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 16 November 1986 yang telah dikenal di sinetron anak langit Dan inilah potret aktor Anthony C. dulu dan sekarang Eja Gionino sebagai pemeran Niko Eja Gionino telah mencuri perhatian penonton sejak tahun 2012 lewat sinetron putih abu-abu Dan di tahun 2022 ini, dia sukses mendapat sorotan penonton lewat aktingnya lewat sinetron cinta setelah cinta sebagai Niko Sinetron dan FTP telah membuat namanya Eja Gionino semakin populer Dan inilah potret aktor Eja Gionino dulu dan sekarang Nunu Datau sebagai pemeran Elfa Nunu Datau telah sukses dalam puluhan tahun untuk berkarya di dunia seni peran Dan film Damai Kami sepanjang hari merupakan salah satu film yang dibintangi oleh Nunu Datau Artis Nunu Datau sukses memintangi sinetron Bahkan dia sukses menampilkan akting memukau lewat peran antagonis Dan inilah potret artis Nunu Datau dulu dan sekarang Ananda Fatur Rahman sebagai pemeran Cynthia Ananda Fatur Rahman telah berhasil membuat penonton kagum lewat aktingnya lewat sinetron keajapan cinta Sinetron buku harian seorang istri Sinetron cinta setelah cinta dan lain-lain Ananda Fatur Rahman dengan suaminya sama-sama merintis karir sebagai artis Bahkan dia pernah beradu akting Dan inilah potret artis Ananda Fatur Rahman dulu dan sekarang Dylan Carr sebagai pemeran Johnny Dylan Carr cukup bersinar di dunia hiburan sebagai pemain sinetron Sejak kesuksesan Dylan Carr memintangi sinetron pertamanya yang berjudul Anak Jalanan sebagai Rio Dylan Carr sukses menjadi idola lewat sinetron Anak Langit Sinetron Samudera Cinta Sinetron Cinta Setelah Cinta Dan inilah potret aktor Dylan Carr dulu dan sekarang Reja Levy sebagai pemeran Devan Reja Levy pernah ikut memintangi FTP seribu kisah Si Bungkuk Merendukan Wulan Dan di tahun 2011 menjadi awal debut aktingnya di dunia hiburan Lewat sinetron Dia Anakku Aktor Reja Levy telah berhasil membuat penonton kagum Lewat aktingnya yang bagus lewat sinetron Cinta Setelah Cinta Dan inilah potret aktor Reja Levy dulu dan sekarang Indah Indriana sebagai pemeran Ayu Indah Indriana sukses sebagai pemeran pendukung di sinetron Orang Ketiga Sinetron Istri Kedua dan kini sinetron Cinta Setelah Cinta Yang berhasil membuat penonton kagum Indah Indriana terkenal sebagai pemain sinetron Indonesia Dan dia juga telah sukses berkarya sebagai pemeran FTP Dan inilah potret artis Indah Indriana dulu dan sekarang Ana Pinem sebagai pemeran Yuning Artis Ana Pinem sukses mencuri perhatian penonton Dengan kesuksesannya memerankan sebagai pemeran asisten rumah tangga lewat sinetron Indonesia Sang artis Ana Pinem memiliki nama lengkap Ana Kristina Pinem Yang saat ini masih menginjak usia 45 tahun Namun masih terlihat awet muda Dan inilah potret artis Ana Pinem dulu dan sekarang Aji Pangestu sebagai pemeran Fondi Aji Pangestu telah debut film pertamanya pada tahun 2000 Kemudian debut sebagai pemeran utama di perpilihman Indonesia pada tahun 2013 Lewat film Dendam Arwa Rel Bintaro Aji Pangestu telah berhasil setiap tahunnya memintangi sinetron Sejak dia debut sinetron pada tahun 1994 Dan inilah potret aktor Aji Pangestu dulu dan sekarang Riko Tampati sebagai pemeran Hardy Aktor Riko Tampati dengan Ira Wibowo pernah beradu akting lewat film Pencuri Cinta Dan pernah beradu akting dengan Ineke Gus Herawati di sinetron Jangan Ada Dusta Akting Riko Tampati di sinetron Samudera Cinta sebagai pemeran Angga Hartono Telah berhasil mencuri perhatian penonton Dan inilah potret aktor Riko Tampati dulu dan sekarang Philip Demay sebagai pemeran Beno Philip Demay sukses melejit lewat aktingnya Yang berhasil mencuri perhatian penonton Lewat sinetron Anak Langit sebagai tokoh Debron Philip Demay pernah membagikan potret masa kecil bersama dengan sang kakak Ronaldo Defebro Yang sama-sama menekuni karirnya di dunia hiburan Dan inilah potret aktor Philip Demay dulu dan sekarang Brian McKenzie sebagai pemeran Arya Brian McKenzie telah sukses melejit karirnya di dunia hiburan Bahkan di tahun 2022 ini namanya telah sukses masuk tiga nominasi penghargaan Dan salah satunya berkat perannya efiknya di sinetron Cinta Setelah Cinta Brian McKenzie pernah ikut memintangi FTP Jomblo Cantik Takut Mudik Dan inilah potret aktor Brian McKenzie dulu dan sekarang Ben Kasyavani sebagai pemeran Ruben Ben Kasyavani pernah ikut memintangi FTP Badut-Badut Kota Presenter Indonesia Morning Show Sinetron Samudera Cinta Film Taufik Lelaki yang menantang Badai dan lain-lain Ben Kasyavani telah sukses mulai menjalani karirnya sebagai VJ MTV Hingga kini dia telah eksis di dunia seni peran Dan inilah potret aktor Ben Kasyavani dulu dan sekarang Sasa Alexa sebagai pemeran mayang Sasa Alexa selalu sukses tampil memukau lewat perannya di sinetron Sejak kesuksesan Sasa Alexa debut sinetron pertamanya pada tahun 2016 Lewat sinetron yang berjudul Asisten Rumah Tangga sebagai pemeran Jumintan Alexandra Dan sukses memintangi sinetron berjudul dari jendela SMP Dan inilah potret artis Sasa Alexa dulu dan sekarang Dan semuanya Dan semuanya